Halo Tenors, Mirsasya Vibis News, jumpa kembali dalam rekomendasi forex GBPUSD Vibis News untuk hari ini. GBPUSD memperpanjang rally hariannya dan menyentuh level tertinggi sejak pertengahan bulan Mei di atas 1.2500 di sekitar 1.2530. Dolar Amerika Serikat terus melemah terhadap rival-rivalnya dengan keluarnya data-data ekonomi Amerika Serikat dan komentar-komentar para pejabat The Fed yang lolosnya Undang-Undang Perpanjangan Batas Utang Amerika Serikat dalam pemungutan suara di House of Representatives Amerika Serikat. GBPUSD mendapatkan dukungan naik lebih lanjut setelah beberapa pejabat Federal Reserve Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka berpikir tingkat bunga seharusnya tidak berubah pada pertemuan The Fed berikutnya. Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker dan Gubernur Fed Philip Jefferson kedua-duanya menyuarakan keinginan mereka untuk mengabaikan kenaikan tingkat bunga pada bulan Juni. Penurunan Dolar Amerika Serikat semakin bertambah cepat setelah PMI Manufaktur bulan Mei dari ISM menunjukkan penurunan di dalam indeks utama dari 47.1 ke 46.9 dan juga dibawah dari yang diperkirakan konsensus pasar di 47. Support terdekat menunggu di 1.2500 yang apabila berhasil dilewat akan lanjut ke 1.2480 dan kemudian 1.2450. Resisten terdekat menunggu di 1.2550 yang apabila berhasil dilewat akan lanjut ke 1.2600 dan kemudian 1.2650. Demikian rekomendasi Forex GBPUSD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam hebis. ولom benar-medar. Selamat cikmati. Terima kasih telah menonton!